Andai Jack Gould tidak main kerumah salsa mungkin masih aman aduh kenapa tuh kan gara-gara Jack Gould nih main kerumah salsa kenapa nih Yo guys welcome back to my channel Aduh jadi kali ini lagi ada yang rame banget yaitu adalah salsa gila yang dimana videonya lagi viral gara-gara Jack Gould Aku juga kurang tau tapi muncul di FVP gue dan video ini ditonton sekitar 6 juta temen-temen Oke kita mari kita tonton video yang viral ini kenapa dia bisa viral kalau berbau-bau kalau viral-viral kayak gini pasti berbau-bau dewasa sih Nah tapi disini gue coba ngasih tau ke kalian kalau video ini sebenernya fakta atau hoa Langsung aja kita mulai videonya dan buat temen-temen yang baru mampil ke channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan jangan lupa di klik tombol like komen dan di share ya Langsung aja kita mulai sekarang juga let's go Oke yang pertama ada di akun tiktoknya randy randy ini ya Ya dengan jumlahnya itu 1k kita bisa lihat kalian bisa klik link ini ada di logo IG Karena gue lewat laptop jadi otomatis IG nya kagak bisa gue klik kalau kalian dari HP pasti bisa di klik Nah gini dia nah video ini yang pertama gue pengen ngasih tau ke kalian video yang pertama disini kita bisa lihat yaitu 3,7 M Dan berderetan video dia disini panjang banget dan dia nge-upload dengan video yang sama ya Oke guys ini dia coba buat nge-boomin videonya agar muncul di FPP gitu Ya kalau di tiktok ini strategi sih Kalian upload sebanyak mungkin agar video itu viral Itu strategi ya Kunci agar video kalian viral adalah upload berulang-ulang dengan video yang sama Agar nanti di video mana nih dari ke enam video itu yang bakal dibung sama tiktok Itu aja Nah video yang pertama kita bakal lihat yang 3,7 M dulu Kita bakal lihat ya Terlalu sibuk sama Ayah Susanti sampai kalian gak tau Salsa gila viral Oke apa itu Ini cantik juga ya Gak boleh gak boleh gitu ya Kita baca kulisan dia Yang tau tau aja yang udah nonton dengan emot mata ya Oke Terus disini ada komentar kalian Video fullnya di channel youtube boss yoi Dah liat youtube hai mursid Ada di youtube mursid Eh di youtube gue juga ada Jangan kalian udah pindah Oke ini video yang pertama Yang muncul di vp gue Dan gue coba cari lagi Disini adalah video yang kedua Yaitu dari Camila Cantik Camila ya Ini agak banyak jumlah pengikutnya ya 8k boss Dengan jumlah like 286 Disini kita bisa liat videonya nah nih Kalian bisa liat berderetan disini Dia upload videonya Salsa Kita liat ya Video yang pertama ini tembus di 6,2 juta penonton 6,2 juta penonton Yang pasti itu gak dikit ya temen temen Dan itu banyak banget Oke kita bakal liat ya videonya 4k boss Andaijayk Gould tidak main ke rumah asals Yeah Mungkin masih yapan aduh 5k boss apa sih camilla ini padahal ya walaupun jack gul ke tempat salsa ya tapi storinya salsa tidak sama jack gul dia malah main-main dengan teman-temannya kasian jack gul nih camilla ini ngadi-ngadi emangnya kita coba baca ya komennya yang tahu-tahu yang udah nonton kan padahal jack gul kesana eh jack gul malah diabaikan jadi kayak jack gul malah lebih buat di story IG malah main sama temen-temen ya kalau kalian nonton ya di storynya jack gul dia malah main tenis meja ini jikul kesana tujuannya enggak apa jauh-jauh Lampung ke Gorontalo cuma main tenis meja dan itu juga nggak ditemenin Salsa uh parah banget sih itu sakit hati gua cuy nontonnya hahaha oke kita coba baca komennya udah lihat barusan di grup WA yang ada di profil dia eh dan kita coba lihat ya nanti profil grup WA dia ini kayaknya ini kayaknya modus ini nggak bisa dibiarkan harus gua cari sampai ketemu kalian nih video-video kayak gini aja yang berbau biru ya cepet bos gua belum nonton we udah nggak usah dicari oke ya nah disini dia coba-coba posting video yang kedua temen-temen yaitu ini kalau udah lihat barusan di grup WA yang ada di profil dia kalau yang ini kalian udah lihat nih ini katanya ini Salsa ya coba gue penyet oke emang sekilas dilihat sih emang mirip Salsa cuma ini bukan gitu ini jelas banget bukan kayak 11-12 gitu nggak 12-12 kemiripannya tuh 11-12 ini bahkan beda dong bukan Salsa wow oke ini ya video yang dia bilang viralnya ini adalah Salsa oke next video kedua nih oke fotonya sengaja diburemburemin ini bukan Salsa bos 11-12 aja tapi nih bukan Salsa ini beda sekali ya beda sekali temen-temen pasti kalian kalau pengiku setia Salsa ini pencemaran nama baik sih ini harus kalian serang akun tiktoknya ini nggak ada yang komentar nih oh belum ada ya ini ini beda banget sih ini beda banget beda banget wah gila ini kasian banget sih kalau yang nonton Salsa di fitnah kayak gini anjir aja padahal bukan dia ini kayak kasus si JJ ya JJ tiktok ya itu beda ya oke ini video yang viral ya karena 6,2 juta terus mereka pada bilang nih coba klik link yang ada di sini di logo nih ya oke gue coba bantu klik ya oke Anda akan membuka tautan oke tetap buka bos selamat datang klik di sini buka WhatsApp oke gue klik oke kita bakal klik di sini berbagi video di sini ada fotonya si siapa dulu yang pernah viral lupa gua dan kita coba gabung ke grup ya nah di sini dia minta email dan kata sandi hei hei buat temen-temen ya eh buat kalian ya jangan pernah percaya untuk membuka akun ini kalau kalian buka akun ini maka email kalian yang berhubungan di sini bakal di hack sama dia oke ini adalah link phishing ini dilakukan oleh oknum orang Indonesia karena orang luar negeri harusnya gak main phishing lagi oke gue jelasin sedikit kalau phishing adalah yaitu ketika kalian arti dari phishing itu ketika kalian masukin data kayak email dan kata sandi ini nanti itu data itu bakal masuk ke email si pengguna email yang buat website ini oke dia bakal coba bener robos seperti ini nah seperti ini ya dan kasus-kasus ini sering terjadi di Indonesia kalau luar negeri kemarin gua lebih canggih lagi gua agak takut mereka bisa lewat link dan melalui software gua kalau link gua masih kurang percaya sih klik link sebenernya banyak yang bilang link itu bakal menyebabkan virus atau akun kalian terhack sebenernya enggak guys gua belum ketemu yang namanya link yang bisa ngerusak jaringan kalian kecuali kalian login login nginput data nginput alamat IP ataupun apa nah itu gua yakin itu bisa cuma kalau website atau link yang bisa ngehack akun kalian itu gua belum ketemu kalau di luar negeri gua pengen sedikit kasih tahu di luar negeri itu lebih hebat lagi ngehacknya jadi ketika di orang pinter banget kita suruh download aplikasi apk ataupun di lab kalau di laptop itu software kita klik sekali aja langsung virusnya masuk ke dokumen kita ataupun ke HP kita kalau kita klik ya sekali aja kalian install di HP kalau di laptop kalian klik aja install itu langsung berat HP kalian langsung berat karena mereka langsung bisa akses data data kalian itu data datanya langsung diambil semua ya gimana caranya mereka mengakses yaitu dari history kalian login jadi ya semua-semua itu mereka masuk ke situ semua tuh tuh lebih bahaya lagi sih tuh kalau ini sih cuma satu aja datanya ini gua nggak mau nih ya gua bakal coba masukin asal aja pasti bakal masuk oke ya gua coba masuk gua bakal masuk nah masukkan ini akun kalian bakal dihack seperti itu itu gua cuma ngasal guys ah emang parah banget ini jadi kalian cukup hati-hati ya oke sebenernya asal-asal viral dan ini viral itu bohong kalian coba login dengan akun asal aja itu bakal masuk ke data email dia tapi karena gua udah pinter dan gua udah tau hal-hal seperti ini jadi gua gak akan dibodohi lagi ya thank you guys oke mungkin videonya cukup sampai sini aja jadi buat temen-temen cukup hati-hati atas video viral viral ini dan kasihan juga buat si salsa yang udah dipintah gua gak tau gua tetep fans dia ya tapi gua gak tau kenapa gua cuma nyari viewers aja dan ya ini semua hoak ya jadi intinya hoak dan gua disini padri jangan pernah tertipu dengan link-link seperti ini kalo kalian login aja itu langsung bisa ya dan gua gak tau tadi ada yang bilang wah gua udah nonton di whatsapp itu gua bingung itu gimana ceritanya bisa nonton di whatsapp dengan jumlah like di komen yang banyak ya sehingga komen dia ya paling atas hmm i don't know ya udah thank you guys siapa udah nonton video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe disini gua Padli Kamarasat thank you guys siapa udah nonton video ini satu kali lagi gua mau bilang kalo misalnya gua ada salah kata so gua minta maaf jangan lupa diambil kata-kata baiknya gua ngata-kata buruknya inget video gua tanpa skrip jadi ya selalu kata-kata gua gak selalu bagus dan gua juga manusia thanks guys siapa udah nonton video ini jangan lupa jangan lupa besok tonton lagi bye 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 bye